Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injo Channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai video viral beberapa hari yang lalu terkait penceramah yang dianggap radikal karena diantara nama-nama penceramah itu ada Ustadz Felix Yaw kemudian ada Ustadz Abdul Somad mereka dilebeli penceramah radikal jadi itu begitu mudahnya orang melebih radikal padahal biasa mengatakan jangan suka mengkafir-kafirkan orang tetapi sisi lain mereka-mereka ini melebili begitu gampangnya Ustadz Ustadz yang memberikan pencerahan kepada masyarakat kepada jamaahnya dilebeli dengan radikal ini sesuatu yang luar biasa teman-teman nah kalau kita buka dalam kamus besar bahasa Indonesia teman-teman radikal itu antara lain maknanya adalah subversif jadi subversif itu radikal kemudian ekstrim ekstrim itu juga radikal jadi kalau ada cuaca ekstrim ini jadi cuaca yang radikal kemudian pelampau kemudian revolusioner itu kata lain dari radikal jadi revolusioner itu juga masuk radikal subversif radikal ekstrim radikal pelampau itu juga radikal nah kalau kita lihat definisi terkait radikalisme radikalisme itu adalah sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial kemudian politik itu dengan cara-cara kekerasan jadi melakukan perubahan dengan cara-cara kekerasan itu namanya radikalisme dengan kekerasan nah apakah ustad-ustad yang memberikan pencerahan kepada masyarakat itu artinya menyampaikan ajaran Islam itu dengan cara-cara kekerasan nah apakah ada kekerasan terkait ceramah yang disampaikan oleh ustad Abdul Sobat nah ini menjadi satu pertanyaan teman-teman dan tentunya ini bisa tidak dijawab oleh BNPT yang kemarin sudah mengeluarkan ciri-ciri radikal jadi ada beberapa ciri-ciri orang yang radikal ada lima teman-teman diantaranya adalah anti-pancasila kemudian pro-kilafah anti-NKRI kemudian suka mengkafirkan orang lain dan sebagainya itu adalah ciri-ciri yang kemarin disampaikan oleh BNPT nah teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh BNPT itu kali ini mendapat sindiran dari Majelis Ulama Indonesia teman-teman jadi ada pendapat yang cukup menarik dari MUI coba kita lihat beritanya terkait apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional MUI mengatakan BNPT blunder soal penceramah radikal tak paham Islam dan kilafah Sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI Amir Shah Tambunan membantah lima kriteria atau ciri penceramah radikal yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT beberapa waktu lalu pertama Amir Shah mengkritik BNPT menyebut penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi kilafah transnasional jadi yang pertama adalah kemarin ciri-cirinya adalah anti-Pancasila dan pro-ideologi kilafah lalu bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia teman-teman kriteria pertama ini blunder karena tidak paham pada ajaran Islam seperti kilafah kata Amir Shah dalam keterangan resminya selasa 8 Maret 2022 Amir Shah lantas menyinggung IJT Ma'ulama Komisi Fatmal tahun 2021 memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah agar memahami jihad dan kilafah tidak dipandang negatif jadi jangan memandang jihad dan kilafah itu sesuatu yang negatif karena ini bagian dari ajaran Islam jihad itu bagian dari ajaran Islam bagaimana waktu Rasulullah berperang melawan kaum kafir kures itu adalah bagian jihad dan di dalam Islam ada itu penjelasan terkait jihad sebab forum itu menegaskan nilai-nilai kesungguhan atau jihad dan kepemimpinan atau kilafah adalah ajaran Islam untuk mengatasi problem umat dan bangsa sebaliknya Amir Shah justru membandingkan banyak ajaran yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme tidak pernah dijelaskan negara secara jujur begitu juga paham kapitalisme liberalisme yang diterapkan saat ini justru menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk itu adalah paham itu adalah aliran aliran kapitalisme liberalisme komunisme tetapi ini tidak menjadi perbincangan atau keputusan dari pihak pemerintah mengenai paham-paham ini karena liberalisme kapitalisme ini justru membuat ekonomi terpuruk ekonomi rakyat terpuruk dan ini tidak menjadi concern dari pemerintah yang menjadi concern sekarang adalah terkait radikalisme karena tambang dikuasai para oligarki tidak pernah disebut bertentangan dengan Pancasila kata dia kedua Amir Shah turut mengkritik BNPT menyebut penceramah radikal mengajarkan paham takfiri atau kerap mengkafirkan biak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama ia lantas meminta BNPT tak salah paham soal paham dalam Islam semua yang beragama lain atau non-Islam disebut kafir istilah bila memerangi orang Islam disebut kafir harbi lalu jika berdampingan hidup damai dengan umat Islam disebut kafir zimi selama ini tidak ada masalah karena secara internum bagi umat Islam contoh keyakinan yang menyimpang dari akhidat Islam seperti Banganut Ahmadiyah memang terkategori kafir karena telah mengimani ada nabi lain setelah Muhammad dan mengimami kitab lain setelah Al-Quran kata Amir Shah ketiga Amir Shah turut mengkritisi kriteria penceramah radikal punya sikap anti pengipin atau pemerintah yang sah dengan sikap memenci dengan menyebarkan hoq dan fitnah ia lantas mengimbau agar para pendengung atau buzzer yang menyebar luaskan fitnah adu domba juga harus di berikan sanksi tegas oleh pemerintah MUI selama ini bermitra dengan pemerintah karena itu kebijakan pemerintah yang benar didukung sebaliknya jika ada kebijakan yang menyimpang berdasarkan konstitusi agar berbangsa dan bernegara kembali ke jalan yang benar kata dia keempat Amir Shah juga mengkritik BNPT menyebut pencerama radikal memiliki sikap eklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman secara proporsional lanjut dia sikap tersebut tidak ada masalah terkait ibadah umat Islam memang eklusif karena tidak mau mencampuri ibadah agama lain seperti Surah Al-Khafirun terakhir Amir Shah juga menepis BNPT menyebut pencerama radikal adalah yang memiliki pandangan anti-budaya atau anti-kearifan lokal keagamaan baginya Islam menghargai budaya lokal namun kerap kali budaya itu berimplikasi pada kekufuran contohnya seperti mengorbankan hewan untuk sesembahan yang dipastikan diharamkan kalau budaya itu sejalan dengan Islam seperti BNPT terbukti menyebarkan Islam dengan menggunakan kearifan lokal kata dia BNPT sebaiknya tidak mencampuri soal agama yang bukan demi domainnya karena bisa salah paham atau gagal paham yang digunakan untuk tuding menuding radikal tambahnya jadi itu teman-teman ciri-ciri radikal yang kemarin sudah disampaikan oleh BNPT ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia ada misalkan disana takfirin yaitu ciri radikal itu suka mengkafirkan orang lain padahal di dalam ajaran Islam ada pembahasan terkait kafir seperti halnya dalam surah Al-Kafirun itu jelas teman-teman siapa yang disebut dengan kafir jadi kalau ada agama lain yang memberikan stempel atau yang mengatakan terkait orang-orang yang dikatakan domba tersesat bagi saya sebagai muslim tidak tersinggung karena itu adalah bagian dari ajaran mereka tidak masalah nah ketika umat Islam mengatakan pengarut agama lain disebut dengan kafir kenapa ada orang Islam sendiri yang marah terkait penyebutan itu padahal itu sudah ada di dalam Al-Quran seperti itu coba baca di surah Al-Kafirun dan kemudian ada pembahasan lain terkait kafir Harbi kafir Zimmi itu juga ada di dalam ajaran Islam jadi hal-hal seperti ini teman-teman yang kadang menjadi pro-kontra di publik di masyarakat dan akhirnya menimbulkan kegaduan nah seperti katakanlah Ustadz Abdul Somad pertanyaan kita apakah Ustadz Abdul Somad itu anti-NKRI anti-Pancasila apakah Ustadz Abdul Somad suka mengkafirkan orang apakah Ustadz Abdul Somad tidak menghargai budaya lokal kearifan lokal nah kalau semua itu tidak ada di dalam ciri-ciri itu berarti Ustadz Abdul Somad tidak masuk kategori Ustadz atau pencaramah yang radikal tetapi kalau saya melihat keseluruhan teman-teman memang ini akan menjadi problem kalau masalah-masalah seperti ini tidak dituntaskan terkait radikalisme padahal radikalisme itu adalah sebuah paham sebuah ajaran yang ini menginginkan perubahan secara kekerasan dengan kekerasan jadi teman-teman mungkin bisa kembangkan lah apakah beliau-beliau Ustadz Mubalek yang selama ini berda'wah terkait ajaran Islam itu pantas tidak disebut dengan radikalisme atau radikal itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh